Tersangka pencabu yang anak dibawah umur di arak warga di jalan di lima dalam blok C-RT53, Kecamatan Samarinda U, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Jumat malam tadi. Tersangka kemudian diamankan di rumah warga agar tidak menjadi bulan-bulanan warga dan kerabat korban. Dari keterangan sejumlah korban, pelaku sudah menjalankan aksinya sejak seawal lalu. Awalnya korban yang rata-rata masih duduk di bangku sekolah dasar diajak untuk bermain di kawasan perbukitan dekat dengan pelaku. Setiap pulang kerja, pelaku berinisial SM dan bujuk mereka akan diberikan uang menjajan asal mengelaskan nafsu bejatnya dengan cara memegang kemaluannya. Korban juga tak berani mengadu karena malu. Namun salah satu korban akhirnya mengaku setelah diancam orang tuanya jika tak bercerita tentang ulah bejat tersangka. Sementara itu pelaku mengakui perbuatannya mencabuli anak-anak tersebut hanya untuk merasakan sensasi bersama anak-anak umur. Dan pelaku yang juga belum beristri ini mengaku kerap menonton video porno. Di mana kerjanya? Di restoran. Di restoran. Terus apa kamu kasih sama anak-anak itu? Berapa? Berapa biasa kamu kasih? Berapa? Berapa? 20 kadang 50. 20 kadang 50. Ada berapa anak biasa kamu pakai? Satu-satu. Satu-satu sekali ajak. Ajaknya di mana? Di gunung. Di mana? Di gunung. Dalam setiap aksinya, pelaku menjanjikan uang senilai 20 ribu hingga 50 ribu rupiah. Terkadang korban juga diajak makan dalam pengakuan tersangka jumlah anak yang telah diajak sebanyak 8 orang. Apakah bisa ketahuan itu gimana? Terkadang korban itu ada anak bapaknya. Anaknya itu mungkin gak mau sempat dia sama bapaknya. Lalu mungkin di ancam gitu. Kamu diapain gitu. Lalu mungkin cerita dia. Cerita. Lalu ternyata dia bukan satu orang aja lah teman-teman. Ada berapa semua anak yang di datang? Tadi itu... Habis nanti. 8 orang bilangnya. 8 orang. Ya. Cuma anak-anak itu rata-rata tadi bilangnya pegang-pegang gurunya aja. Petugas kepolisian akhirnya membawa tersangka ke Polsek Samarinda Ulu dengan pengawalan ketar. Untuk dilakukan pemeriksaan intensif dikhawatirkan akan ada korban selanjutnya karena malu. Adesapotra, Jasmin Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Tengok.